Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri. Organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberculosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabkan sama bakteri. Buat virus, enggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun enggak selalu mematikan. Bahkan, lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelang bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup. Sementara virus itu benda biologis yang enggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan enggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu, waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di maluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi, kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini, karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau ngehasilin racun dan akhirnya ngeganggu kerja suatu organ. Sedangkan, virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan robos masuk ke dalam sel itu, nge-hack inti selnya. Dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Iya, virus ini jago banget nyerang kita, seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi, bukankah mereka gak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, merekalah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jejerin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya. Melewati tata surya, melintasi galaksi bimah sakti, hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi gak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap gak hidup karena gak ngalamin metabolisme. Tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi, berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan gak jarang, itu kita manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya, balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!